Salam Media Sriwijaya Momen WNI mabuk bikin rusuh sampai pesawat mendarat darurat di Kuala Namu Medan. Seorang pria WNI bernama Muhammad John Jais Boudewin mabuk dan bikin rusuh saat menaiki pesawat Turkish Airlines 56TK rute Turki Jakarta. Situasi ini memaksa pesawat untuk mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan. Pria tersebut juga terlihat menyerang awak kabin yang berusaha menenangkannya. Nampak juga penumpang lainnya yang ikut menyaksikan kejadian tersebut. Keberangkatan pesawat Turkish Airlines yang seharusnya pukul 21.05 WIB dan berubah menjadi pukul 22.05 WIB. Informasi dari petugas Turkish Airlines di Bandara Suta bahwa delayat terjadi dikarenakan adanya penumpang WNI di pesawat yang mabuk Pujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombesendra Zulpan Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022. Usai pria tersebut diturunkan, pesawat melanjutkan perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!